Aku anak Indonesia, sehat ceria Aku anak Indonesia, gemar bercerita Ayo kawan semua, kita bercerita Ayo kawan semua, kita bercerita Alkisah di suatu masa, hiduplah seorang laki-laki dengan istrinya yang tercinta di sebuah kesa Mereka hidup dengan rukun dan bahagia Laki-laki itu bernama Uwe Bailono Sehari-hari bekerja sebagai petani Dari hasil taninya, dia menghidupi keluarganya dengan sederhana Namun, semenjak kedatangan menantu angkatnya yang bernama Manuru Kehidupan Uwe Bailono berubah total Hasil panennya melimpah dan Uwe Bailono menjadi kaya raya Namun, sang menantu malah mendapatkan simpati dari penduduk desa Mereka sepakat mengangkatnya menjadi raja Walaupun usianya masih muda Manuru cakap dan bijaksana Ciri-ciri seorang pemimpin yang diharapkan oleh penduduk Semenjak diangkat menjadi raja Manuru harus berkeliling kampung untuk melihat kondisi rakyatnya Suatu ketika, dia mendapat laporan Ada suatu daerah yang selalu kekeringat di musim kemarau Dia segera menuju desa tersebut Setibanya di tempat dan ketika turun Tiba-tiba penduduk sudah berkumpul Dan kemudian penduduk berkata Ampun, paduka Tolonglah kami Ladang dan sawah kami kekeringan Penyakit meraja lela Kelaparan mengancam Tolonglah kami, paduka Tolonglah kami Jawab mereka sambil menangis Kemudian Manuru berkata Wahai para pemuda Wahai para penduduk Galilah sumur di tiap-tiap rumah kalian Semoga ada air yang akan mengalir Kutunggu kabar baiknya Kemudian Tak lama berselang Para penduduk kembali melapor Kepada Manuru Paduka Kami sudah mencoba Sangat aneh Dari setiap sumur yang kami gali Tidak ada satupun yang mengeluarkan air Bagaimana ini paduka? Jawab mereka Kemudian Manuru berfikir Dan tak lama kemudian Manuru turun ke lembah yang tak jauh dari situ Manuru kemudian berlutut Dan memohon doa kepada yang kuasa Tak lama setelah mendapat petunjuk Manuru berlutut Dan mengambil tombak saktinya Tombak itu kemudian dia angkat Dan tak lama Pak Dia tunjukkan ke dalam tanah Tak lama kemudian keluar air yang sangat banyak Dari dalam tanah Bekas hujaman tombaknya Air semakin banyak Manuru cepat Segera berlari Menaiki lembah Dan melihat dari atas Air kemudian Semakin banyak Semakin banyak Dan memenuhi lembah Membentuk sebuah danau Wah 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 Uri 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 Seluruh penduduk Kembali berteriak kegirangan Terima kasih paduka Terima kasih paduka Terima kasih paduka Kami yakin Paduka adalah Pemimpin yang diturunkan Tuhan Untuk membawa kesejahteraan kepada kami Sekali lagi Terima kasih paduka Jawab para penduduk Sangat-sangat kegirangan Kemudian Danau tersebut Diberi nama Danau Bosok Dan semenjak itu Penduduk tidak pernah lagi Merasa kekurangan air Demikianlah Asal-usul dari Danau Bosok Yang terletak di Sulawesi Tengah Dan merupakan Danau terbesar ketiga Di Indonesia Terkenal dengan pasir putihnya Dan keindahan alamnya Yang sangat spesial Dan merupakan Tempat hidup dari Habitat Ikan Sogili Demikian Edisi yang kedua kali ini Cerita Anak Nusantara Bersama Warta Kota Dan Kak Padila Terima kasih Aku anak Indonesia Sehat ceria Aku anak Indonesia Gemar bercerita Dan selamat menikmati